Malu bertanya sesat di jalan, kamu pasti sering dengar istilah ini kan? Nah untuk mencari alamat kita disarankan untuk jangan malu bertanya kepada penduduk sekitar. Tapi sekarang karena zaman udah berubah, teknologi semakin berkembang, kini orang sudah menggunakan Global Positioning System atau GPS agar gak terkesasar kan? Tapi keseringan pakai GPS ternyata dapat membahayakan otak kamu loh. Wah bener gak sih? Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Popular? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS bekerja real time dalam kondisi cuaca, kapan saja, di mana saja, di seluruh belahan dunia selama 24 jam sehari. Awalnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat menempatkan satelit GPS ke orbit untuk penggunaan militer. Tetapi dikembangkan menjadi penggunaan warga sipil pada 1980-an hingga saat ini. Bahkan banyak dari kita yang menggunakan GPS setiap hari untuk berkendara, mencari alamat, ataupun saat traveling. Namun sebagaimana sebuah studi dari jurnal Nature Communication membuat sebuah penelitian terhadap reaksi otak para peserta yang menggunakan bantuan GPS dan tidak dalam mencari alamat. Para peneliti dari University College London meminta peserta untuk mengelilingi jalan kota Soho di London. Nah, alhasil nih, dari analisa menggunakan Functional Magnetic Resonance Imaging atau FMRI yang dipasang pada peserta, mereka menemukan ada kelainan yang terjadi pada hippocampus dan prefrontal cortex pada otak peserta. Jadi, mereka yang menelusuri jalanan Soho tanpa GPS mengalami lonjakan aktivitas pada hippocampus atau prefrontal cortex. Namun bagi mereka yang mengemudi pakai GPS, tidak memperlihatkan aktivitas otak apapun alias terdiam. Menurut psikolog UZL Hugo Spears, mengatakan penemuan terbaru ini sejalan dengan penemuan sebelumnya yang memperlihatkan otak manusia selalu merumuskan rencana cadangan seiring dengan pergerakan atau interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sementara prefrontal cortex membantu memutuskan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, adanya teknologi GPS membuat kedua bagian otak ini tidak merespon sama sekali. Nah, itu artinya ada bagian otak tersebut tak bekerja saat kita memakai GPS di jalan. Kamu tahu kan kalau hippocampus pada otak sangat penting bagi penyimpanan memori jangka panjang dan navigasi kita. Sedangkan prefrontal cortex berperan dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Kalau keseringan pakai GPS, bisa kamu bayangkan otak yang super hebat itu jarang digunakan. Jadi, jangan gunakan maps kalau kamu nggak benar-benar butuh ya! Nah, itu tadi bahaya keseringan memakai GPS. Sedangkan ngeri juga dapat melumpuhkan sebagian otak kamu. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu yang sering banget gunakan GPS kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Slover! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!